Hai bapak-ibu jamaah kajian santem nekau engkau khormati kita bikak kita dirakakan kandilafal bismillahirrohmanirrohim insya Allah jenipun waktunya kita semua akan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainu wa nasta'kfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min saji anti amalina ma yahdihillahu falamudillalah wa ma yudlilhu falahadiyalah ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ah huda wa jahada fi sabilihi la yamid din amma ba'adu bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehatiran Allah di kesempatan ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmatnya kemudian yang kedua salawat dan salam semoga tercurah pada nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kita akan membahas satu firman Allah yang ada di surat al-Baqarah ayat 177 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman laisal birro ang tuwallu wujuhakum qibalal masyrik wal maghrib bukanlah termasuk kebaikan memalingkan wajah ke arah timur atau ke arah barat jadi Allah berfirman bukanlah termasuk kebaikan memalingkan wajah ke arah timur atau ke arah barat ayat ini bukan ini yang dimaksud di dalam beribadah sebagai sebuah kebaikan kebaikan tetapi memang bapak ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Islam mengajarkan kepada kita di dalam cara ber ibadah khususnya solat yaitu menghadap ke arah qiblat jadi menghadap ke arah qiblat menghadap ke arah qa'bah al-musyarrafah atau mekah al-mukarramah kemudian di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebaikan yang sesungguhnya namun demikian kita sebagai umat Islam kita harus memahami bahwa menghadap ke arah qiblat pada saat beribadah yaitu hukumnya wajib hukumnya wajib tetapi kalau memang dalam posisi kita bingung kita tidak tahu arah maka berlaku ayat fa'ayna ma tuwallu fasamma wajah Allah maka dimanapun kamu menghadap disana ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita bingung arah maka tidak perlu kita pikirkan mana timur mana barat mana selatan mana utara maka yang diyakini disitulah kita sudah benar karena hakikatnya menghadap qiblat ini sebagai arah penyatuan umat di dalam menghadap pada saat beribadah nah bapak ibu yang berbahagia yang dirahmat di dalam Al-Quran sendiri di ayat-ayat yang lalu sudah kita bahas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fawalli wajahaka syatrol masjidil haram palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram jadi kita diperintahkan untuk menghadapkan wajah kita ke arah masjidil haram namun dalam kondisi tertentu pada saat kita bingung arah pada saat tidak tahu arah qiblat maka di sana ada ruhsuh ada keringanan tidak harus menghadap ke arah qiblat karena ada ayat dimanapun kamu menghadap di sana ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi kita yang ada di kanan kirinya yang ada di sekitarnya mestinya kita bisa mengoreksi untuk membenarkan arah qiblat sebagaimana di zaman nabi ketika dahulunya arah qiblat masih menghadap ke arah syam atau ke arah Baitul Maktis kemudian Allah menurunkan ayat yang memerintahkan menghadap ke arah Mekah maka otomatis tadinya qiblatnya ke arah utara karena ini penduduk Madinah kalau ke syam berarti menghadap ke arah utara kemudian kalau ke Mekah maka menghadap ke arah selatan maka Bapak Ibu pada saat ayat menghadap ke Ka'bah Al-Musharrufah atau ke Masjidil Haram itu sudah diturunkan pada saat itu informasi tidak menyebar secara cepat sebagaimana zaman modern saat ini maka sejumlah sahabat sudah menghadap ke arah selatan tapi sahabat lain masih ada yang menghadap ke arah utara maka ketika ada orang yang baru saja sholat bersama Nabi menghadap ke arah selatan dan melewati suatu masjid yang di masjid tersebut masih menghadap ke arah utara maka sahabat tadi bersumpah Wallahi laqudu salaitu ma'an Nabi kibala Makkah demi Allah aku baru saja sholat bersama Nabi kiblatnya ke arah Mekah maka Bapak Ibu kemudian para sahabat ini mengubah arah di dalam sholatnya yang tadinya menghadap ke arah utara berubah menghadap ke arah selatan dan tidak membatalkan sholatnya maka juga bisa bagi kita ketika menjumpai saudara kita salah di dalam menghadap ke arah kiblat maka kita bisa berkata sebagaimana sahabat tadi wallahi lakot selaitu ma'an Nabi kibala Makkah demi Allah aku baru saja sholat bersama Nabi kiblatnya ke Makkah tetapi kita tentu dengan ucapan yang lain yang sesuai bahwa kiblat yang sedang dilakukan saat ini tidak pas hadap kanan hadap kiri jangan bilang ke arah barat bingung karena bagi dia itu sudah merasa arah barat bilang saja kiblat yang benar hadap kanan atau kiblat yang benar hadap kiri atau kiblat yang benar balik kanan ini badannya berbalik itu bisa kita praktekkan sebagaimana dalam hadis tadi dan orang yang diluruskan yang dibenarkan arah kiblatnya tidak perlu membatalkan sholat cukup berubah berbalik arah sesuai arahan orang yang mengarahkan bisa menggunakan kanan kiri bisa menggunakan selain kata-kata kanan kiri misalnya arah pukul tiga arah pukul sembilan arah pukul enam misalnya yang kata-kata yang bisa dipahami kenapa tidak menggunakan kata-kata yang benar menghadap ke arah barat karena setiap orang yang sholat tadi untuk di tempat kita sudah merasa menghadap ke arah barat menurut perasaannya padahal belum tambah bingung dia rumpang dia tengok kanan ternyata begitu keleru balik lagi tambah bingung bingung lagi maka kemudian bisa jadi dibatalkan yang benar yang benar menghadap ke arah mana ini maka cukup gunakan arah kanan kiri balik atau bisa menggunakan pola jam arah pukul enam arah pukul tiga arah pukul sembilan atau misalnya serong arah pukul sepuluh arah pukul dua arah pukul lima dan seterusnya itu bisa kita gunakan khususnya untuk membetulkan orang yang bingung arah kiblatnya meskipun bapak ibu hakikat yang dituju disana di dalam hal kita menghadap kiblat ini adalah ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kita menghadap ke arah kiblat karena kita tidak menyembah masjid al-haram tidak menyembah ka'bah al-musyarrafah dan hakikatnya timur dan barat selatan dan utara itu sendiri bukan merupakan kebaikan yang kebaikan adalah ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang berbahagia yang dirahmat ilang Allah meskipun kemudian nanti dalam pandangan para ulama berbeda pendapat apakah menghadap ke arah kiblat ini harus pas ketubuh ka'bah ini yang disebut dengan madhab ainul ka'bah madhab yang menyatakan harus tepat menghadap ke arah ka'bahnya kiblatnya yang kedua ada namanya madhab jihadul ka'bah madhab yang penting arahnya meskipun tidak harus pas tepat bapak ibu yang berbahagia kalau kita membaca pandangan para ulama madhab yang empat memang dalam madhab as-syafi'i dan dalam madhab hambali itu menganjurkan mengarah ke ainul ka'bah ke arah tubuh ka'bah jadi kalau serong kanan ya serong kanan kalau serong kiri ya serong kiri diusahakan berapa derajat itu tepat ke arah ka'bah karena dalam pandangan madhab as-syafi'i dan madhab hambali ini pentingnya kita untuk menghadap ke ainul ka'bah ila annal wajib puasanya yang wajib adalah menghadap ke arah tubuh ka'bah bapak ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah berbeda di dalam madhab yang lain seperti dalam madhab maliki dan madhab Hanafi yang cenderung kepada jihadul ka'bah yang penting arahnya sudah benar meskipun tidak harus tepat tidak harus pas ini madhab ini disebut jihadul ka'bah yang penting sudah arahnya benar meskipun tidak harus pas posisinya di barat sudah kalau sudah ke barat meskipun serongnya tidak pas maka itu sudah benar menurut madhab jihadul ka'bah yaitu dalam pandangan madhab maliki dan madhab Hanafi disinilah anda khilafi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah harus ke fisiknya tepat tubuhnya atau yang penting hanya arahnya saja nah bapak ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah kita tidak hendak berdebat dalam persoalan tersebut pastinya memang para ulama berbeda pendapat madhab hambali dan madhab syafi'i menganjurkan kepada kita ikhtiar maksimal tepat ke arah ka'bah sehingga harus agak serong sedikit bagi kita yang ada di bantul yang ada di Jogja sementara dalam madhab maliki dan hanafi kalau arahnya sudah benar maka itu sudah cukup meskipun tidak harus pas atau harus tepat terima kasih